Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman dimana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact, tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yo, semua kembali lagi bersama saya Gema Gaming Dan hari ini kita ada info seputar dunia game MMORPG lagi Dan ini dari salah satu game MMORPG yang pernah rilis sekitaran 7 tahun yang lalu Yaitu Astral Tail Dimana, disini, untuk ini game, sebelumnya itu namanya adalah Twin Saga Dan aku adalah salah satu player yang mainin Twin Saga itu sekitaran berapa bulanan ya? Dari rilis ya? Dari rilis itu sekitaran 6 bulan ada aku mainnya Dan emang aku tertarik karena emang dari segi grafik Grafiknya itu grafik kayak anim-anim style, cibi-cibi kayak gitu Jadi untuk kostumnya sekarakter dan juga dari segi kostumnya itu benar-benar menarik Lalu juga dari segi gameplaynya pada saat game yang sekitaran tahun 2015 berarti ya Sekitaran 7 tahun, 8 tahun yang lalu itu Ini game bisa dibilang untuk gameplaynya oke Untuk gameplaynya udah oke banget Nah, dan disini mereka bakal merilis lagi ini game Dan ini game bakal rilis di Steam nanti ya enggak Dan itu bakal rilis di quarter 1 Harusnya itu kalau sekarang Desember ya udah mereka ngadain pre-regisnya Ini game udah ngadain pre-regis Jadi biasanya pre-regis itu paling lama itu 1 bulan sampai 2 bulan ya enggak Paling, pokoknya kalau 2 bulan itu jarang banget sih Rata-rata 1 bulan untuk pre-regis Jadi harusnya di bulan Januari atau enggak Februari Ini game udah rilis seharusnya kayak gitu Nah, dan disini untuk kayak sedikit gameplaynya aja ya Kalau kalian enggak tahu game-nya itu kayak gimana gameplaynya Nah, dulu itu namanya Twin Saga gini Dan ini adalah salah satu game MMO yang bagiku oke banget Karena emang dari segi untuk kelas-kelasnya Dulu aku pakai Paladin Karena aku ngetank ya enggak Emang disuruh temen sih Karena kan emang mainnya dulu sama temen gitu Dan itu aku pakai T, Paladin Pakai Paladin Jadi ini kayak Berserker Hidup dari Warior Ada Dragon Knight juga Gila Ransi untuk Dragon Knight-nya Ada Mids juga udah pasti ya enggak Ini salah satu klas range yang paling lumayan ya Ada Gunslinger-nya juga N6 kelas itu unlock gitu Ada 6 kelas yang bisa diunlock juga Nanti Paladin gitu Nah, ini salah satu kelas yang aku pakai nih Lalu Klerik juga Udah pasti yang enggak ini kelas support Sebenernya untuk gameplay dan UI-nya Bisa kalian cek di Youtube aja Udah banyak banget tuh gameplay-nya Emang karena emang ini game lawas aja sih Dan kemungkinan besar nanti Pada saat bulan Januari Tapi tidak dulu Dan Januari banyak banget game MMO soalnya Ini bener-bener tabrakan banget Ini Rogo ya enggak usah ya Tadi Lalu ini Berserker-nya Eh tadi Warior apa Berserker ya sebelumnya Boom Aku ada Okultis Okultis dipakai Wain sama Book Enggak weapon-nya itu Untukannya kayak hampir mirip-mirip mage gitu Dan untuk tim Aku enggak lupa nih ya Untuk developer apa publisher XL X X-Legend ya X-Legend ini Tapi disini nanti yang untuk ngeluarinnya juga sama gitu X-Legend Entertainment juga masih Lalu disini tadi yang kelasnya ya enggak ada Swordmaster Lalu ada Mates Lalu ada Gunslinger Ada Klerik Ada Paladin Lalu ada Hunter Kok ada Hunter-nya juga ya Tadi enggak dikasih lihat ada Hunter-nya itu Ada Hunter Ada Rogo Ada Berserker Yang enggak ada Okultis Dan juga disini untuk pra-regisnya Untuk game yang dimulai pra-regisnya itu tanggal Tanggal berapa tadi ya Ini Enggak salah tanggal 8 Desember Untuk mulai pra-regisnya ini 8 Desember Disini biasa ada event-event kayak Invitement juga Lalu ada veteran gift pack gitu Ini dapat Dapat mohon enggak salah Dapat mohon apa pet Aku lupa Nah dan disini untuk milestone-nya Untuk game yang bisa dibilang Game lawas ya Game lawas Tapi mereka tuh untuk target pra-regisnya itu Lumayan gede banget gitu ya Target pra-regisnya itu 2M 2M player Dan disini udah tembus di 500k Harusnya Dan ini Baru sekitaran setengah ya Baru Enggak tau sih tembus apa enggak ya 2M-nya ya Kayaknya 1M-nya tembus sih bisa Tapi kalau 2M-nya Enggak tau tembus apa enggak Tapi kalau tembus 2M-nya Bagus sih Dapat mohon kapibara gitu Lalu untuk nanti di Apa namanya Di steam-nya Ya udah pasti lah Ini game Bisa dibilang game ringan Kayak gitu kan Jadi ya Untuk spek Enggak begitu Butuh terlalu gede Enggak ini game gitu Ini plan release Dari quarter 1 2024 Quarter 1 2024 Itu sebenarnya Bulan 1, 2, 3 Gitu ya Enggak Tapi kemungkinan besar sih Harusnya tuh Kalau tanggal 8 Desember Mereka tuh mulai Pra-regisnya Enggak 8 Desember pra-regis Habis itu mereka Harusnya tuh Biasanya CBT sih Enggak ada CBT Harusnya Februari tuh udah Rilis biasanya Tapi biasanya tuh Pede aja sih mereka Karena emang ini game Udah pernah rilis dulu Gitu ya Enggak Dan disini Ini kan Deploy for Emma Publisher-nya sama X-Legend Enggak Dan Untuk event pra-regisnya Ini Kalau gak salah Mereka ada Mengenalin satu kelas baru Enggak Kelas ninja Tapi gak tahu Nanti bakal nyobain ninja Tetap betah di Paladin Tapi kayaknya Nyobain ninja sih nanti Kayaknya keren sih ninja Lalu juga Untuk Spek Bisa aku bilang Tadi ya gini Game Game jadul Untuk OSnya tuh Windows SP3 Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 Untuk prosesor aja Minimum Minimum ya Minimum nih Pentium 4 Lalu AMD K8 2600 Astaga AMD jadul banget Atau gak NVIDIA GeForce 8400 Atau gak AT Radeon X 1600 Dan Kalau recommendednya Intel Core Duo Ada Intel Core Duo Gila ini game Berarti emang Bener-bener game Lawas Jadi ya Untuk speknya sih Emang Bakal Apa namanya Bakal Family Family lagi Family friendly banget Jadi emang Gak berat amat Dan kenapa dulu Aku suka ini game Karena ini Dari segi set kostum Lalu desain karakter Itu emang cakep Emot-emot boy Kayak gini Desain karakternya Pasti ada Emot-emotnya juga Mukanya Aku juga kaget Tiba-tiba Tiba-tiba Nerima Lah Pernah pesan-pesan Aku liat ya Astral Tell Tapi kok kayak Grafik sama Apa namanya Sama Game-nya ya Gameplay ini tuh Kayak Gak Gak Asing bagiku Gak dari segi UI-nya Soalnya disini Sudah kasih liatkan UI Untuk membutuhkan Passport karakter Ini Jadi kayak Pernah liat Tapi dimana Ya gitu Oh Tercita emang Ini nih sebelumnya Namanya itu Twin Saga Jadi bakal Dirtis lagi Di tahun 2024 nanti Quarter 1 lagi Gila Desember Tabrakan semua nih MMU MMU Desember ya Eh Desember sudah Januari Januari Gila Januari tuh Rami banget Ngeti MMU Wah Emang gokil Emang sih Oke lah mungkin Sekian info Untuk hari ini Semoga Apa Menfaat Buat yang lagi Nyari MMU RPG Seenggaknya Ini bisa dicoba lah Untuk MMU-MMU Yang ringan-ringan Dan santai-santai Dan ini game manual Gak ada autonya Ya ingat Lalu ini game Game PC juga Oh Kemoga maaf Kita ketemu lagi ntar Di next video And Bye-bye semua Sampai jumpa